Intro Pemirsa kunjungan kerja di Kota Kupang, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo resmikan infrastruktur jalan daerah Kelurahan Naioni, Kejamaatan Alat. Ruah jalan sepanjang 5,5 km ini dibangun dengan anggaran sebesar 19,129 miliar rupiah. Presiden Jokowi Dodo kembali melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat pembangunan sejumlah infrastruktur. Kali ini Presiden Jokowi meresmikan pengembangan jalan daerah sepanjang 5,5 km dengan total anggaran sebesar 19,1 miliar rupiah di Kelurahan Naioni, Kota Kupang pada Selasa 1 Oktober 2024. Terdapat 27 ruas jalan telah dibangun dan diperbaiki yang tersebar di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur sepanjang 217 km dengan pagu anggaran senilai 737 miliar rupiah. Presiden Jokowi berharap dengan kehadiran ruas jalan yang baik dapat dimanfaatkan warga untuk mobilitas dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat untuk mobilitas barang, untuk mobilitas orang, untuk mempercepat pengiriman logistik. dan di NTT, di Provinsi NTT untuk tahun 2023 telah dibangun dan diperbaiki 27 ruas jalan sepanjang 217 km ditangani dengan impres jalan daerah dengan anggaran 737 miliar rupiah. Selain di Kota Kupang, Presiden Joko Widodo juga akan berkunjung ke sejumlah kabupaten di NTT yakni Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Sumba Barat. Berkupang, Eman Sunni, Tim Ainews, Melaporkan. Terima kasih.